Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa di channel ini Semoga kita selalu diberikan kesehatan Dijauhkan dari penyakit Dimurahkan rezeki Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Oke pada video kali ini Kita akan membahas tentang Cara membuat buku digital Menggunakan WeSoft Flipbox Marker Pro Sebelum kita lanjutkan Bagi pengunjung yang belum subscribe Silahkan klik subscribe Dan bagi semua yang melihat video ini Jangan lupa klik like Tinggalkan komentar dan bagikan Video ini ke teman Oke sekarang kita mulai Kembali kita akan membuat Buku digital menggunakan Kevisoft Flipbox Marker Pro Oke pertama kita buka dulu Oke seperti inilah tampilannya Dan ini kita bisa perbesar Maksimal atau Seperti ini Kalau saya lebih suka dengan full Kemudian kita masukkan Atau kita import file PDF Kita cari file nya Nah Nah ini dia 3D tanpa video 3D tanpa video PDF Oke selanjutnya kita open Ini kita buat auto Ada apa-apa Kemudian ini Kualitas Buku yang akan dihasilkan High Quality Maksimum High Quality Medium Quality Low Quality Kita gunakan medium saja Ini abaikan saja Lanjut kita klik OK Kita tunggu sebentar Sedang proses Proses peak 0 per 0 1 per 17 2 per 17 3 per 17 5 per 17 6 per 17 Kita tunggu 47 persen 5 2 5 8 6 4 Oke beberapa halaman sudah masuk Ini bisa kita lihat 8 8 9 4 Oke 100 persen Ini sepertinya halaman sudah masuk semua Kemudian kita lanjutkan ke Edit peak Peak edit Peak edit Nah Ada Bagian ini Kita bisa menambahkan Beberapa item Di antaranya Hyperlink Tag Imagi Imagi itu gambar Hotspot SWF Video Youtube Sound Kita coba Menambahkan gambar Nah Untuk menambahkan gambar Kita Kita klik ADD Imagi Kemudian Kita klik Misalnya disini Kita tarik Seperti ini Oke Kemudian Kita cari Gambarnya Nah disini Yang titik Berapa ini Titik 3 Kita klik Kemudian Kemudian Kita cari gambarnya Gimana Ini ada gambar Oh Tak ada Kita cari gambar Untuk Sebagai contoh Nah ini Sebagai contoh Saja Nah ini gambarnya Gambarnya Berformat JPG Oke Kemudian Kita Coba Menambahkan video Video Ini ada pada halaman Sistem penuh Sistem Peredaran darah manusia Untuk menambahkan video Kita klik ADD video Kemudian Seperti Kita menambahkan gambar Tadi Kita klik Tadi ADD video Kita klik Seperti ini Mau kita buat Selebar apa Videonya Kita tinggal Sesuaikan Oke Kemudian Kita Klik pada File name Pada titik 3 ini Selanjutnya Kita cari Videonya 3D Nah ini dia Untuk video Yang pertama Tadi Sistem Peredaran darah manusia Klik Open Selanjutnya Oke Oke Ini video Sudah ditambahkan Kita coba Putar Oke Oke Selanjutnya Kita cari Halapan berikutnya Ini Kita tambahkan Lagi video ADD video Video Nomor 1 Klik Oke Oh ya Ini Kita bisa Buat Videonya Autoplay Atau Playnya Manual Diklik Play Baru 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 Jalan Videonya Kalau Untuk Yang Ini Kita Buat Autoplay Untuk Yang Pertama Tadi Untuk Tidak Tidak Autoplay Kemudian Kita Masukkan Lagi Video Yang Nomor Satu Yang Pada Halaman Delapan Caranya Sama Oke Kita Cari Videonya Video Yang Kedua Ini Autoplay Delapan Nah Kemudian Halaman Sembilan Tadi Yang Dua Yang Yang Tiga Kemudian Yang Ke Empat Oh Tadi Yang Ke Sembilan Lupa Oke Selanjutnya Yang Ke Ini Halaman 13 Halaman 13 Ayo Berdiskusi Dan Ini Tidak Autoplay Kemudian Disini Juga Kita Bisa Menambahkan Klip Gambar 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 Apa Gitu Ini Sudah Disediakan Disini Funi Animal Kita Coba Satu Nah Ini Ada Halaman Kosong Kita Coba Letak Nah Kemudian Bisa Bisa Juga Mendapatkan Efek Efek Itu Gaya 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 Tidak Tau Tidak Tau Gaya Tidak Pake Merah 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 Kemudian kita bisa juga menambahkan link ya tadi kita sudah bicarakan ya cuman kita belum coba kita coba tambah link di disini mungkin ya kita coba tambah link link tag misalnya kita bikin kunjungi channel saya kita copy mana tadi ini kemudian kita letakkan link oke disini kita bikin go to pick jadi begitu di klik linknya langsung menuju ke halaman ini new window oke nah ini dia tulisannya kemudian tulisannya tulisannya bisa diatur juga nih sepertinya background color ini warna backgroundnya kita bikin video kalau tak mahu mana ni oh ini disini ya ini ukuran fontnya ukuran tag bisa kita besarkan warna dan ini jenis huruf jadi surut kita coba dulu area mana area ini area black biar kelihatan besar oke nah mantap selanjutnya selanjutnya apa nih sepertinya sudah semua yang lain bisa dicari-cari sendiri untuk untuk yang terakhirnya berarti kita harus publish kita publish ini sama dengan kita simpan gitu ya kita simpan ini bisa bentuk html bisa xc bisa zip bisa app bisa screen saver kita coba xc ini tidak perlu ini file nama ini tempat penyimpanan kita coba letak di desktop oke selanjutnya kita klik start processing please swipe 7% 12 17 35 44 ya terus nah sudah selesai sudah selesai kita lihat open output folder nah ini dia coba buka oke 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 kita buka ini video yang kita buat tadi kita tidak buat autoply jadi untuk memutarnya kita harus klik play kita buka lagi ini yang autoply langsung jalan sendiri terus kita buka lagi ini autoply 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 ini manual kita harus klik baru bisa jalan seperti ini nah ini clip art yang kita buat tadi dan ini apa tadi bahasanya disana efeknya oke demikian dulu pembahasan tentang cara membuat buku digital menggunakan kufi soft flipbox marker pro dan ini kita pakai yang versi demo makanya muncul disini kalau kita pakai yang versi pro tentunya tidak ada ini lagi demikian jika bermanfaat bantu bagikan ke teman anda kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh